Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinah sainu ala umur idunia wa ddin Wa salatu wa salamu ala ashraf el anbiya wal mursalin Sayyidina mawlana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kala Rasulullah s.a.w Ad-dallu ala al-khairi kafa'ilihi Bersabda Rasulullah s.a.w Ad-dallu ala al-khair Orang yang menunjukkan atas perbuatan kebaikan Kafa'ilihi Sama dengan orang yang melakukan kebaikan Ada orang Tidak bisa mengaji Kemudian dia mengajari Mengaji sampai bisa mengaji Maka dia setiap mengaji Mendapatkan pahalanya Begitu juga muridnya yang sudah bisa ngaji Dengajari anak-anak yang tidak bisa mengaji Terus mendapatkan pahalanya Sampai hari kiamat Bukan dia yang ngaji Bukan dia yang ngajar ngaji Tapi dia nyuruh orang-orang belajar ngaji Ngajak-ngajak orang belajar ngaji Akhirnya karena sebab diajak dia Dia istiqomah ngaji Sampai jadi pandai Maka setiap dia ngaji Setiap dia ngajar Yang ngajak juga dapat pahala Karena dia adalah yang menunjukkan atas kebaikan Dia ngajak temannya sholat berjamaah di masjid Subhanallah Setelah diajak dia terus Istiqomah pergi ke masjid Setiap dia sholat mendapatkan pahalanya Dia ngejak saudaranya Familinya, tetangganya pengajian Subhanallah Setelah diajak istiqomah terus Mengadiri pengajian Maka setiap pengadiri pengajian Dia mendapatkan pahalanya Orang yang menunjukkan kepada perbuatan kebaikan Sama dengan orang yang melakukan kebaikan Karena itu ajak-ajak Ajak-ajak orang itu untuk berbuat bah Baik Punya sepeda motor Daripada berangkat sendiri Disusul temannya Biar double pahalanya Punya mobil Daripada berangkat sendiri Maka disusul teman-temannya Berapa kali itu pahalanya itu Kalau yang diajak orang Delapan Berarti semua orang-orang tadi itu Mendapatkan pahala Dan yang ngajak mendapatkan pahala Setiap orang yang diajak Ngajak-ngajak Oh berangkat naik becak Diam becak misalnya Jangan berangkat sendiri Diajak teman-temannya itu Ayo naik becak Diajak dua orang Berarti dia dapat tiga kali lipat Lu emang kan Sampai bisa nyepaknya Ndung ganjaran ini Nah Jangan nanti kalau nonton bal-balan Ngajak teman Kalau belajar ilmu agama Nggak ngajak teman Jangan karena Kalau ada Tontonan Ngajak teman Kalau ada tuntunan Nggak ngajak teman Karena itu Biasakan untuk Ngajak-ngajak Berbuat baik Karena setiap yang kamu ajak Kamu akan mendapatkan pahalanya Sesuai dengan perbuatannya Bahkan Sekalipun Kamu tadi itu Satu saat tidak hadir pun Karena ada udur Maka Yang hadir Yang orang yang kamu ajak Yang hadir Kamu juga mendapatkan bagian pahalanya Baik Ngajak-ngajak Berbuat baik Itu disebut dakwah Allah subhanahu wa ta'ala Menugaskan para nabi itu Misi utamanya adalah Ngajak-ngajak Berdakwah Ngajak-ngajak Untuk masuk Islam Udu'u ila Rabbik Ajaklah Muhammad orang-orang ini Ke Tuhan kamu Yaitu Dengan menjalankan Ajaran agama Islam Ayat yang lain Udu'u ila Sabili rabbika Bil hikmati Wal maw'idatil Hasanah Ajak-ajak Orang tadi itu Untuk Masuk agama Islam Bil hikmah Bil quran Dengan Lewat Al quran Dengan Cara menyampaikan Ajakan-ajakan Tadi itu Dengan cara Menyampaikan al-quranul karim Wal maw'idatil hasanah Dengan ucapan-ucapan Yang lemah Lembut Yang bisa Membuka Nurani Hatinya Yang bisa Membuka Akal pikirannya Sehingga Tertarik Dengan ajaran Is Islam Jangan Kasar-kasar Kalau ngajak Jangan Keras Nah Kalau Keras Bukan Orang Tertarik Sama Islam Malah Lari Dari Islam Lihat Bagaimana Allah Perintahkan Nabi Musa Dan Nabi Harun Berangkat Ke Fir'on Padahal Fir'on Itu Adalah Raja Yang Kejam Yang Kafir Yang Ngaku Tuhan Bagaimana Allah Perintahkan Idhaba Ila Fir'on Wa Kula Qawlal Layinall Allahu Yatazakkaru Aw Yakhsha Musa Harun Berangkatlah Ke Fir'on Ucapkan Dengan Ucapan Yang Bagus Yang Lemah Lembut Mungkin Dengan Ucapan Yang Lemah Lembut Dia Menjadi Sadar Dan Takut Kepada Allah Jangan Kasar Kasar Apalagi Bele-belean Tembak Tembaan Bomboman Dengan Cara Yang Bagus Dengan Cara Yang Simpati Dengan Cara Pendekatan Dengan Cara Ilmiah Dengan Diplomasi Yang Baik Bil Hikmah Wal Maw'idatil Hasanah Kalaupun Ada Debat Dengan Cara Yang Baik Wajadil Hum Billatihiyah Ahsan Itulah Itulah Cara Cara Islami Bukan Dengan Kekerasan Bukan Dengan Kekerasan Apalagi Sesama Muslim Beda Pendapat Beda Paham Syirik-syirikan Kafir-kafiran Kalau Perbedaan Itu Masalah Furu'iyah Bukan Masalah Akidah Bukan Masalah Usul Maka Itu Adalah Majalul Istihad Urusan Istihad Asal Itu Berdasarkan Ilmiah Daripada Orang-orang Pakar Ya Udah Jangan Ikut Campur Lain Halnya Kalau Ada Menyatakan Quran Tidak Asli Kalau Ada Yang Menyatakan Ka'bah Tadi Itu Harus Dibongkar Kuburan Nabi Harus Dipindah Misalnya Yang Lain Ini Lain Lagi Ini Ini Bukan Usul Urusan Furu'iyah Ini Sudah Makar Terhadap Agama Kalau Begitu Karena Itu Da'wah Ilal Khair Itu Punya Taktis Punya Strategi Punya Cara-cara Yang Itu Semuanya Didasari Dengan Niat Yang Baik Dan Sikap Yang Lemah Lembut Begitu Da'wah Wata'awanu Alal Birri Wat Takwa Wata'awanu Albirri Wat Takwa Dan Salinglah Kamu Menolong Saling Tolong Menoh Alal Birri Atas Perbuatan Yang Baik Atas Perbuatan Yang Taat Untuk Mas'ala Solat Saling Tolong Menolong Untuk Mas'ala Baca Quran Tolong Menolong Untuk Berdikir Bersama Tolong Menolong Wat Takwa Juga Demikian Dalam Menghindari Maksiat Saling Tolong Menolong Cegah Orang-orang Yang Berzina Cegah Orang Yang Mau Minum Khomer Nasihati Teman-teman Kamu Yang Mau Maksiat Kepada Allah Ini Bentuk Saling Tolong Menolong Dalam Tak Takwa Begitu Orang Islam Sehingga Yang Penting Saya Jadi Soleh Yang Lainnya Jadi Setan Tidak Perduli Bukan Begitu Kamu Jadikan diri Kamu Orang Yang Soleh Usahakan Orang Yang Di Sekitar Kamu Bahkan Seluruh Muslimin Untuk Menjadi Orang Yang Soleh Ada Tugas Tugasnya Ada Tugasnya Yang Dia Tadi Itu Ngajak Ngajak Berbuat Baik Ngajak Ngajak Untuk Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harus Ada Sekelompok Manusia Bukan Seluruhnya Nah Ini Kadang-kadang Orang Ngajak Baru Tobat Sehari Diajak Dakwah Belum Ngerti Wuduk Diajak Dakwah Ta'ifatun Sekelompok Manusia Tidaknya Ada Yang Dia Tadi Berdakwah Siapa Ya Tentunya Yang Sudah Mengetahui Ngajari Yang Tidak Mengetah Mengetahui Jangan Semuanya Diajak To'ifatun Nah Kalau Semuanya Diajak Yang Buka Pasar Siapa Nanti Yang Buka Tuku Siapa Nanti To'ifatun Sekelompok Manusia Dan Sekelompok Manusia Itu Ada Tafawut Ada Tingkatannya Ada Yang Dia Tadi Itu Mempersiapkan Dirinya Dulu Ada Dirinya Tadi Itu Yang Bisa Mengajak Yang Lainnya Jangan Yang Belum Ngerti Suruh Ngajar Jangan Yang Belum Ngerti Suruh Cerama Suruh Belajar Dulu Sampai Ngerti Baru Ada Pembagian Tugas Ada Posisi Ada Juga Situasi Kondisi Harus Tahu Harus Paham Karena Itu Da'wah Ini Harus Ada Strateginya Jadi Jangan Asal Asalan Baik Orang Kalau Sudah Melaksanakan Da'wah Ilallah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dia Tadi Itu Menjadi Penerus Perjuangan Rasulullah Karena Itu Harus Dilengkapi Dengan Cara-caranya Nabi Pakaiannya Yang Rapi Jangan Da'wah Tidak Mandi Tiga Hari Males Orang Mau Deket Kenapa Baru Didekati Baunya Bau Kerbu Diperhatikan Bagaimana Nabi Itu Kalau Mau Berdakwah Berkaca Dulu Jangan Nanti Berdakwah KTF Itu Orang Jijik Mau Mendekat Jangan Nanti Berdakwah Ternyata Abah Bebasin Diperhatikan Oh Ini Perlu Disikat Gigi Oh Ini Perlu Dibersihkan Oh Ini Perlu Dirapikan Menjaga Kerapian Itu Untuk Da'wah Ilallah Itu Adalah Sebagai Wasilah Kebagi Untuk Keberhasilan Dalam Da'wah Karena Itu Kalau Ngajar Murid Yang rapi Jangan Asal-asalan Ngajar Murid Gek Kawas Kutang Terus Rokokan Tidak Pakai Kopiah Yang rapi Kalau Perlu Pakai Minyak Wang Sehingga Betul-betul Kamu Dari Itu Menjadi Orang Yang Pantes Begitu Yang Wajar Yang Layak Untuk Berda'wah Ilallah Subhanallah Nabi Itu Begitu Allah Pilihkan Nabi Itu Pak Ganteng Gak Nabi Allah Pilihkan Nabi Itu Bersih Allah Pilihkan Nabi Itu Rapi Cerdas Bagus Itu Semuanya Adalah Termasuk Kelengkapan Dalam Da'wah Supaya Orang Tadi Itu Menerima Da'wah Jadi Penting Menjaga Kerapian Itu Penting Siapa Orang Berda'wah Sampai Berhasil Pahalanya Luar Biasa La'ayah Diya Allah Bika Rajulan Wahid Khairun Laka Min Humrin Na'am Kata Rasulullah Satu Orang Saja Yang Karena Sebab Ucapan Kamu Bimbingan Kamu Menjadi Baik Yang Asalnya Dia Berbuat Dosa Jadi Taubat Karena Sebab Kamu Yang Asalnya Dia Tidak Solat Jadi Solat Karena Sebab Kamu Bahkan Yang Kafir Jadi Masuk Islam Karena Sebab Kamu Khairun Khairun Lebih Baik Bagi Kamu Daripada Unta Merah Unta Merah Itu Dulu Kendaraan Yang Paling Istimewa Kalau Sekarang Apa Ferrari Misalnya Yang 3 Miliard 4 Miliard Gimana Kalau Kamu Mendapatkan Ferrari Waduh Sendengnya Setengah Mati Kalau Kamu Punya Murid Yang Sukses Kalau Kamu Punya Tatman Kamu Yang Sukses Yang Bisa Jadi Baik Sebab Kamu Itu Lebih Baik Lebih Bagus Lebih Berharga Daripada Kamu Punya Ferrari Ini Adalah Menerujukan Gambaran Bagaimana Nilai Dalam Da'wah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Sebenarnya Pahala Itu Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Dunia Semuanya Ini Hanya Satu Gambaran Satu Butir Surga Itu Lebih Baik Dari Seluruh Isi Dunia Karena Itu Bukan Itu Adalah Perbandingan Tapi Itu Adalah Littakrib Gambaran Zahajah Itu Bagi Orang Yang Tidak Mampu Berdakwah Waduh Saya Enggak Bisa Berdakwah Saya Enggak Bisa Ngajar Maka Hendaknya Kamu Membantu Orang Yang Berdakwah Mendukung Orang Yang Mengajar Sama Pahalanya Di Zaman Rasulullah Sallallahu Assalam Ada Satu Orang Datang Kepada Nabi Ya Rasul Saya Kepingin Perang Ya Rasul Tapi Saya Enggak Punya Biaya Nabi Menyatakan Eh Coba Kamu Datang Kepada Si Fulan Dia Juga Sebetulnya Pingin Perang Biaya Sudah Ada Tapi Ada Odur Dia Sakit Coba Kirim Salam Bilang Dari Aku Ngomong Kamu Supaya Ngasihkan Biayahnya Dia Untuk Perang Dioper Kepada Kamu Dia Sakit Biar Dirawat Kamu Aja Mengantikan Datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Kata Dia Nabi Kirim Salam Anda Kan Mau Rencana Mau Perang Membela Agama Allah Bersama Nabi Benar Tapi Aku Sakit Kata Rasul Aku Yang Akan Berperang Dan Biayanya Kamu Suruh Ngasihkan Kepada Aku Karena Aku Pengen Perang Tidak Punya Biaya Langsung Panggil Istrinya Dek 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 Kemari Kasih Seluruh Yang Kami Persiapkan Untuk Perang Mulai Kendaraannya Sampai Biaya Keluarga Sampai Semuanya Kasihkan Sama Dia Jangan Ada Yang Disisakan Sedikitpun Kasihkan Kepada Dia Maka Allah Akan Memberikan Berkah Dalam Harta Kita Kasihkan Semuanya Perang Gantikan Dia Begitu Seharusnya Kita Oh Itu Ngajar Oh Itu Da'wah Kamu Saya Kalau Seandainya Jadi Alim Saya Akan Buat Pondok Buat Pondok Nanti Orang Yang Alim Suruh Ngajar Duitnya Kamu Serahkan Kepada Orang Yang Alim Untuk Buat Pondok Sama Saya Kalau Jadi Orang Yang Bisa Istiqomah Saya Akan Bangun Masjid Kasihkan Duit Kamu Kepada Orang Istiqomah Untuk Bangun Masjid Atau Bangun Masjid Serahkan Kepada Orang Istiqomah Sama Sama Saja Saya Pengen Haji Tapi Saya Ini Sibuk Ambil Orang Yang Soleh Yang Belum Haji Haji Kendia Podoy Gitu Karena Itu Mendukung Orang Yang Berdakwa Itu Bagian Daripada Dakwa Lah Kalau Sudah Demikian Insya Allah Akan Jadi Sukses Dakwanya Orang Islam Saya Ginda Ustadz Di akhir Zaman Yang Ludo Yang Ajar Ustadz Maring Yang Bangunkan Madrasah Ustadz Seng Suki Jagi Tiktok Bantu 200 ribu 300 ribu Bangunan Biro Itu Bentar Lagi Kalau Ada Acara Masak Ustadz Belonjo Ustadz Enak Ustadz Budak Tapi Sebenarnya Bantuan Allah Lebih Besar Daripada Bantuan Manusia Manusia Hadirin Sekali Berdakwah Itu Penting Paling Utamanya Paling Utamanya Amal Setelah Melaksanakan Yang Wajib Adalah Ngajak Orang Melakukan Yang Wajib Setelah Dia Menjauh Yang Haram Ngajak Orang Untuk Meninggalkan Yang Hak Itu Paling Utamanya Amal Karena Itu Orang Dulu Tidak Mau Waktunya Tersiasiakan Dakwah Terus Sampai Delok Wali Songo Masya Allah Urusannya Dakwah Ngislamkan Orang Ngislamkan Orang Ngislamkan Orang Ngislamkan Orang Terus Perampok Jadi Taubat Bukan Hanya Sekedar Perampok Taubat Diajari Sampai Jadi Wali Perampok Jadi Wali Terus Urusannya Dakwah Tidak ada Henti-hentinya Itulah Orang-orang Yang Sukses Dan Itu Menjadi Ciri Khas Pengikut Rasulullah Aku Ini Kata Nabi Tugasnya Adalah Ngajak Orang Untuk Kembali Ke Ajaran Allah Dan Juga Orang-orang Yang Menjadi Pengikut Nabi Itu Juga Melakukan Tugasnya Nabi Yaitu Dakwah Cuma Dakwah Ini Jangan Diidentikan Dengan Cerama Dakwah Dakwah Ini Bukan Jangan Diidentikan Dengan Diatas Mimbar Dakwah Ini Ngajak Orang Kembali Ke Ajaran Allah Walaupun Itu Bukan Dengan Cerama Malah Lebih Tersentuh Kalau Dengan Pendekatan Dengan Kumpul Bersama Itu Lebih Tersentuh Orang-orang Dulu Jarang Cerama Masuk Satu Daerah Dilihat Siapa Yang Sakit Disini Diusah Diobati Carikan Biaya Pengobatan Sampai Waras Siapa Yang Lapar Disini Dibuatkan Makan Dikasih Makan Anak-anak Kecil Dikumpulkan Kasih Permen Dikasih Itu Da'wah Itu Juga Lewat Begitu Ini Da'wah Model Begini Sudah Diambil Alih Sama Orang-orang Kristen Sekarang Masuk-masuk Desa Dokter-dokter Mereka Mereksa Orang-orang Yang Sakit Dikasih Obat Dibiyayai Bawa Nanti Beras Kecap Super Mie Tapi Bukan Ngajak Ke Islam Ngajak Ke Kukufuran Ngajak Ke Sirikan Yang Dulu Dilaksanakan Oleh Wali Songo Dan Ulama-ulama Kita Diambil Alih Dilaksanakan Oleh Para Pendeta Orang Islam Kalau Mau Berdakwah Jauh Disusul Jauh Amplop Minta Berkat Kadang-kadang Ada tarifnya Piro Sandesau Urunan Dimik Ketik Memanggil Orang Yang Dakwah Ini Bukan Dakwah Ini Ini Orang Bekerja Ini Tidak Benar Begitu Itu Lihat Bagaimana Yang Ngajak Kepada Kekufuran Siap Datang Dengan Tanpa Biaya Malah Membiayai Tapi Bagaimana Orang-orang Yang Mengaku Dirinya Mengajak Keagama Allah Minta Dibiayai Kuali Kan Belum Laki Belai Kambing Sih Bisa Diagnos Hati Dibelikan Buah-buahan Dibawakan Berkat Soro Temen Kalau Mereka Tidak Membawa Makanan Duduk Bersama Cuh Dakwah Karena Itu Orang-orang Dulu Dakwahnya Sukses Kenapa Karena Dia Siap Melayani Umat Bukan Menjadi Umat Sebagai Pelayan Bagi Dia Kalau Sekarang Kenapa Dakwahnya Banyak Tidak Sukses Karena Nuntut Orang Harus Memperhatikan Dia Melayani Dia Menyiapkan Segala Kebutuhannya Bukan Dia Tadi Itu Melayani Um Umat Mundur Dari Selamat Ini Mundur Di Kebun Agung Itu Ada Makamnya Habib Alwi Bin Segah Itu Habib Alwi Bin Segah Keliling Dari Daerah Ke Daerah Untuk Berdakwah Gawa Duit Bukan Nyirik Duit Habib Alwi Itu Orangnya Bekerja Cuma Hasil Kerjanya Untuk Dakwah Dulu Banyak Orang Yang Bekerja Kayu Itu Pake Celana Pendek Nanti Habib Alwi Itu Membuatkan Celana Panjang Buat Celana Panjang Banyak Didatengi Pak Kerja Bagus Jatuh Rizki Yang Halal Misalnya Cuma Kalau Buka Aurot Gini Nanti Tidak Berkah Rizkinya Nih Tak Kasih Celana Biar Tertetup Aurot Biar Berkah Rizkinya Orang Pakai Itu Jadi Langsung Dipakai Kalau Sekarang Tidak Haram Ini Tapi Tidak Netes Meneng Cangkemmu Mahal Seorang Yang Ngerumok Begitu Dawa Tidak Banyak Bicara Tapi Langsung Bersikap Masya Allah Sukses Tidak Pernah Ceramah Beliau Tidak Ceramah Ceramah Beliau Tapi Langsung Menangani Langsung Menangani Habib Muhammad Bint Tohir Haddad Yang Makamnya Ada Di Tegal Itu Habib Muhammad Bint Tohir Kalau Masuk Satu Daerah Sak Daerah Senang Semuanya Kenapa Bukan Orang Daerah Tadi Itu Yang Nyuguhi Habib Yang Menjamu Habib Tapi Habib Menjamu Mereka Jadi Habib Itu Nanti Buat Acara Diundang Sak Sak Daerah Diundang Habib Kasih Makan Semuanya Kemudian Disitu Digumpulkan Bisa Wudhu Gak Bisa Diajari Caranya Wudhu Diajari Caranya Sholat Tinggal Ada Disitu Beberapa Hari Diajari Yang Wajib Diajari Itu Kemudian Dilibatkan Mungkin Ada Pemerintahan Disitu Diajak Untuk Gimana Gimana Caranya Bisa Terlibat Dalam Masalah Keagamaan Kalau Sudah Benar Ditinggal Masuk Ke Daerah Yang Lain Terus Begitu Kehidupannya Dapat Duit Langsung Dibuat Da'wah Kalau Tidak Ada Sampai Utang Habib Sehingga Meninggal Dunia Itu Masih Ada Tanggungan Utang Tapi Bukan Untuk Kepentingan Kerjaan Pabrik Tapi Untuk Da'wah Ilallah Tapi Alhamdulillah Ada Yang Membayar Dan Melunasinya Jadi Betul Betul Urusannya Ada Da'wah Ilallah Itu Orang dulu Itu Begitu Kalau Berda'wah Nah Kalau Kita Merasa Diri Kita Berda'wah Tapi Tunggu Pelayanan Yang Tunggu Servis Yang Tinggi Hotel Kalau Dulu Masya Allah Hebat Orang dulu Itu Hebat Sekali Luar Biasa Karena Itu Habib Alwi Bin Abdullah Bin Shihab Dan Ini Yang Mengumpulkan Hadit Ini Habib Muhammad Haddar Habib Alwi Abdillah Shihab Itu Kadang-kadang Menyuruh Coba Kamu Cari Daerah Daerah Yang Perlu Kamu Dakwai Lapor Setelah Itu Gimana Alhamdulillah Habib Anak Masuk Satu Masjid Yang Hadir Sekian Ribu Itu Dan Ini Udah Ya Udah Ditanggapi Begitu Dingin Semuanya Cerita Alhamdulillah Anak Masuk Satu Pondok Santri Dikumpulkan Semuanya Saya Nasihati Sampai Habib Muhammad Ini Masuk Satu Daerah Tidak Ada Yang Sulit Orangnya Untuk Diajak Untuk Berbuat Baik Diajari Ilmu Sulit Untuk Menerima Walhasil Kuranglah Samputannya Itu Pun Di Daerah Yang Panas Atau Daerah Yang Terlalu Dingin Makannya Terlalu Sedikit Walhasil Masyarakatnya Tidak Seneng Sama Temu Malah Diusir Diceritakan Saya Masuk Daerah Tidak Tepat Rakyat Masyarakat Situ Tidak Seneng Sama Tamu Kalau Dinasihati Yang Hadir Tiga Orang Tapi Kita Tetap Ngajak Mereka Ya Apa Caranya Kata Habib Ini Dakwah Ini Dakwah Kalau Yang Tadi Sudah Beres Orang Yang Ada Di Pondok Kamu Nasihati Belajar Kalau Tadi Orang Sudah Masuk Masjid Kamu Kasih Fadilah Sholat Berjamaah Sudah Mereka Lakukan Ini Yang Tidak Sholat Kamu Ajak Sholat Ini Dakwah Yang Tidak Ngaji Kamu Ajari Ngaji Ini Dakwah Beneran Ini Yang Tidak Mau Berbuat Baik Kamu Ajak Berbuat Baik Ya Ini Dakwah Yang Beneran Ini Dakwah Yang Sesungguhnya Masya Allah Karena Itu Kalau Dakwah Jangan Ini Dikara Senang Kalau Masuk Dari Situ Wah Hebat Dakwah Kita Berhasil Turun Dakwah Kamu Kalau Kamu Seperti Rasulullah Masuk Negeri Ta'if Kota Ta'if Dilempari Batu Diusir Tujuannya Untuk Mengajak Mereka Menjadi Orang Beriman Ini Dakwah Beneran Kalau Kamu Masuk Satu Daerah Disediakan Rampatan Makanan Belum Dakwah Ngemangan Koyok Lu Enak Toko Warung Karena Itu Jangan Diidentikin Dakwah Pokoknya Kamu Ceramah Tapi Kamu Tadi Berdakwah Bagaimana Mengajak Orang Yang Kafir Bisa Masuk Islam Orang Yang Maksiat Bisa Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kalau Sudah Baik Ahli Baca Quran Orang Ahli Sholat Ya Bukan Dakwah Mendukung Itu Karena Itu Muslimin Yang Mampu Berdakwah Maka Hendaknya Dia Mencari Pahala Yang Besar Ngajak Ngajak Manusia Berbuat Baik Adal Alal Khair Kafah Orang Yang Ngajak Ngajak Berbuat Baik Itu Sama Dengan Orang Yang Melakukan Kebaikan Sebaliknya Kalau Ngajak Berbuat Jelek Sama Dengan Orang Yang Melakukan Perbuatan Duk Dosa Na'udhubillah Minta Nggak Zina Dia Tapi Dia Ngasih Petunjuk Untuk Berzina Kon Lezina Dik Doli Hebat Misalnya Kamu Kalau Memang Cari Pelacur Yang Hebat Dik Tres Silu Sekalipun Dia Tidak Berzina Tapi Gara Gara Ucapan Dia Orang Itu Berzina Sama Dengan Dosanya Orang Melakukan Keberzinaan Na'udhubillah Minta Minta Alik Kon Kalau Beli Kepingin Pil Penen Yang Bisa Membuat Flash Pil Ini Sekalipun Kamu Tidak Minum Pil Itu Akhirnya Orang Itu Kecanduan Pil Itu Kamu Tetap Mendapatkan Dosanya Na'udhubillah Minta Hati-hati Man A'ana Ala Ma'asyatin Walau Bishatri Karimah Kana Syarikan Lahu Fil Ithim Siapa Orang Yang Membantu Orang Berbuat Maksiat Sekalipun Dengan Separuh Kalimat Sama Dengan Orang Orang Yang Melakukan Berbuatan Duh Tusan Mudah-mudahan Kita Semuanya Jadikan Orang Yang Bisa Berdakwah Ilallah Ngajak Ngajak Orang Berbuat Baik Dan Ngajak Ngajak Orang Untuk Meninggalkan Kejelekan Mudah-mudahan Insyaallah Kau Muslimin Allah Berikan Hidayah Kepada Mereka Yang Maksiat Jadikan Orang Yang Bertobat Yang Males Jadikan Orang Yang Giat Yang Jauh Jadikan Orang Yang Dekat Amin Dan Semoga Kita Semuanya Bukan Hanya Menjadi Orang Yang Berbuat Baik Tapi Bisa Menjadikan Keluarga Kita Menjadi Orang Orang Yang Baik Orang Yang Soleh Amin Allahumma Amin Samball Terje Se 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 Terima kasih.